Oke, selamat datang kembali di channel saya Di Diwagoditantara tentunya kalau tidak bicara custom ya bukan channel saya Jadi di video kali ini, saya sedikit berbagi referensi kepada kalian Seperti biasa, 5 model atau aliran custom yang cocok bagi kalian yang memiliki Yamaha Bison Nah, saya sendiri sebenarnya punya Yamaha Bison, cuma masih di bengkel Karena gue mau board up ke 200cc dengan menggunakan daleman Tigger Jadi masih di bengkel, kalau gak salah ada rap fotonya Karena sih masih ada ya Masih ada kayaknya di laptop, nanti gue akan tujuin Di laptop apa? Di HP ya, gue lupa Itu masih kondisi di bengkel Dan tentunya, apa yang gue jadikan referensi ada kaitannya dengan apa yang gue miliki Makanya, ya begitulah Apa yang gue referensikan, itu yang gue miliki Tapi gue masih punya gambaran terakhir untuk Bison ya Jadi sebelum video ini dimulai, biar kalian percaya ya Gue gak mau ngomong kosong soalnya Ya, ternyata gak ada fotonya Nanti aja ya, nanti gue tampilinnya setelah gue lihat di laptop Tapi, gue dulu pernah buat storynya Sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Karena channel gue akan selalu memberikan informasi terkait dengan tentunya Eh, dunia otomotif Khususnya dunia custom Jadi di Instagram gue masih tersimpen motor gue Motor yang menghabisan ini Masih tersimpen ya Ayo kita cari, kita cari Nah Nah Jadi ini konsepnya Gue mau bangun Nanti ya Ini konsepnya Dan ini motornya Nah ini motor Bison gue Nah Terus Nah Nah Ini yang masih di bengkel Nah Ini yang masih di bengkel So ya Nanti akan gue bangun pastinya Dan Ditunggu aja lah Hasilnya Jadi begitu Disini gue ingin memberikan informasi Terkait dengan Yamaha Bison Bagi kalian yang sudah bosen dengan tampilan Yamaha Bison Kemudian Kalian juga bingung mau diapain Ya Gue bagikan preferensinya ya So yang pertama Yang pertama yang bisa kalian Buat untuk Yamaha Bison Tentunya Tidak lain dan tidak bukan Adalah Yang tadi gue perlihatkan Yaitu Coffee Racer Nah Posisi mesin Yamaha Bison yang gak terlalu besar Bentuknya ya Lookupnya Gak terlalu besar juga Gak begitu kecil Jadi agak-agak nanggung gimana gitu Padahal aslinya Bison itu memiliki Postur yang besar Tapi kenapa kok Mesinnya Lookupnya tuh Begitu kecil Walaupun gak terlalu kecil-kecil amat ya Tapi Standar lah CC yang dibulatkan menjadi 150 cc Tapi Agak kurang tarikannya Ya kalian yang memiliki bison pasti mengerti lah Tapi itu masih bisa diakali Kayak ganti karbu Kayak gue sekarang bore upnya Masih bisa diakali lah Nah Coffee Racer ini merupakan salah satu Custom yang paling mudah Karena apa kita tinggal mengganti tangki Kemudian bubur ekor Ganti dengan Kondisi rangka Biar buntut tawonnya lebih Tukupnya bagus Jadi Simples sih Mau dia monoshock Mau dia pakai 2 shocknya Gak masalah Itu terserah kalian Terserah mood kalian Jadi Kalau misalnya Pengen biaya Rendah Ya udah Monoshock aja gak apa-apa Toh juga shock depannya Bison bagus Peleng palangnya juga Bagus Yang gue rasa gak selalu Membutuhkan biaya lebih lah Ya cukup lah untuk Sekedar buat Coffee Racer Toh juga Bentuk footstepnya juga sudah mendukung Agak mencerok ke belakang Untuk footstep bisonnya Jadi Emang sudah Di desain mungkin untuk Resi So itu yang pertama Yaitu Cafe Racer Kemudian Yang kedua Yamaha Bison ini Yang paling sering Di custom itu adalah Dalam bentuk Chap style Chap style ini Merupakan Ya custom-an yang Paling familiar Di dunia custom Kalian juga udah tahu Bentuknya kayak gimana Dan cara pembuatannya Bagaimana Bahkan untuk Sekedar buat Chap style itu Bisa Membutuhkan waktu Cuma seminggu Cepat bukan Ya begitulah Jar style kan memang Suatu aliran Custom yang Sangat familiar Dan begitu banyak Yang sudah mengadopsi Aliran Jar style ini Untuk motongan masing-masing Nah itu yang kedua Kemudian Yang ketiga Kalian bisa Membuat Scramble Wow Nah ini memang Sangat Jarang Tapi familiar Karena apa Posisi kaki-kaki bison itu Udah tapaknya lebar So ya scramble ini Salah satu Contoh Dari Aliran yang Sangat cocok untuk Yamaha bison Ya Karena Ya bodinya Besar Kemudian juga Didukung dengan Shockbacker Tepat yang sudah Bagus Kemudian Posisi rangka yang tinggal Di edit dikit Diganti dikit Kemudian Posisi Kalau memang Pengen klasik Ya ganti memang Jari-jari Tapi kalau misalnya Minim budget Ya bisa Ganti dengan Atau enggak Pakai tetap dudukan Hasilnya Kaki-kaki hasilnya Yaitu Telang-palang Ya Jadi seperti itu Jadi bison ini Untuk dijadikan scramble Ya cukup lah Lumayan Mantap Kemudian Yang keempat Nah yang keempat Ini Sudah dibahas oleh Channel Ari Perkasa Ari Perkasa Apa Ari Perkasa Lupa gue Pokoknya Dia adalah Bober Kalau misalnya Kemarin itu Dibilang Harley Dabison Ini merupakan Salah satu Customer yang juga Cocok buat Bison Yaitu dibuat dalam Bentuk bober Karena memang Ya kembali lagi Rangka sudah mendukung Kemudian tinggal Mengganti Dudukan Footstep Agak di jorok ke depannya Dengan Dengan ciri khas Bober lah Kan Kaki seperti ini Menjorok ke depan Bisa dilah lah Itu Tapi Secara penggunaan Bober itu Hah Tapi Bober itu memang salah satu motor yang Yang bisa dibilang kita Maco Karena apa Kekernang Itu lah ciri khas bober Jadi Bober itu merupakan Aliran yang Juga pas Untuk Kok Harley Dan Bison Untuk Yamaha Bison tentunya Kemudian Apa lagi Yang bisa Dibuat Untuk Yamaha Bison Nah ini merupakan Salah satu Yang agak jarang dibuat Jadi Tracker Memang Tracker ini Tentu harus memiliki sisi yang besar Karena dia sifatnya Offroad Tapi Dengan skala santai Yang penting Gayanya dapat Ya Bison ini merupakan salah satu Bahan yang cocok Untuk dibuat Tracker Ya jadi seperti itu Jadi Jadi Itulah 5 Aliran yang bisa diambil Untuk yang Malah Bison dan cocok Buat kalian sebelum Kalian meng-custom Kalau misalnya kalian bingung Daripada kalian salah memilih Ya kalian bisa tonton video ini Sampai akhir Dan semoga Apa yang gue sampaikan di Referensi-referensi ini Bisa bermanfaat untuk kalian Dan tentu Dalam gue memberikan referensi Itu pasti harus Ada contohnya Karena memang Gue pengen Kalian itu Baru pemula Baru pertama kali nyoba custom Jangan sampai salah Memilih aliran Karena Salah bentuk dikit aja Yang niatnya jadi keren Malah jadi Bahkan buat foto pun gak keren gitu Tapi Tetep Gue pribadi Suka chopper Dan mesinnya kalau bisa Ya seperti ini Dan Masa-masa kejayaan dulu ya Tapi sekarang Ya gue Buat motor Dan dijual Nah itu aja sih So ya mungkin itu aja Yang dapat gue sampai di video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Semoga bisa memberikan Referensi yang terbaik untuk kalian Sehingga kalian dalam Mengcustom sebuah motor itu Tidak sampai salah Dan sudah Mengeluarkan biaya lebih Untuk harus Merecovery Hasil custom kalian Jangan sampai kalian Dua kali kerja Oh itu Kasian duitnya bro So mungkin itu aja yang dapat gue Sampaikan pada video kali ini Jangan lupa untuk tetap support channel ini Dengan cara subscribe Hibatkan loncengnya Dan share ke temen-temen kalian Atau temen-temen kalian Bisa sharing dengan gue Tentang dunia otomotif Terutama custom So mungkin itu aja And See you next time Peace